Ya akan ada satu zaman nanti Yufidul mal di akhir zaman Akhir zaman Harta ini akan melimpah ruah Tak ada orang miskin Yang kata dulu Hari kiamat 2020 tak jadi Dalam hadith ini Nabi bersabda, bersedekahlah kamu Sebelum datang kepada kamu Satu zaman yang kalau kamu bersedekah Tak ada orang yang nak terima Itu sedekah Ya akan ada satu zaman nanti Yufidul mal di akhir zaman Akhir zaman Harta ini akan melimpah ruah Tak ada orang miskin Kalau ada orang miskin pun Orang miskin yang punya sifat Qana'ah Orang miskin yang punya sifat Qana'ah, yakni orang miskin Yang dia tidak mendadahkan tangan kepada orang Tentunya bukan zaman kita lah Sekarang masih zaman orang miskin yang minta-minta Dan juga masih apa namanya Banyak orang Belum melimpah ruah harta lagi Yang kata dulu Hari kiamat 2020 tak jadi Ramalannya tak betul Faham itu? Ada orang pun Apa pula itu Cerita pasal Hari kiamat Ramadhan Dukhan pasal 15 Ramadhan Di akhir zaman nanti akan banyak harta Orang miskin pun Orang miskin pun juga punya sifat Qana'ah Baitul mal Sampai tak cukup tempat nak simpan Tak ada orang datang Meminta-minta ke Baitul mal Sehingga Baitul mal nak agihkan Sudahlah Karena tak cukup nak simpan Diagihkan Tak ada orang yang Nak terima Kalau ada orang datang Menerima harta Baitul mal bagi sebanyak mungkin Dah tak peduli dah Karena terlalu banyaknya harta Subhanallah di akhir zaman Harta pun tak ada nilai Dah nak dibuang Salah seorang daripada mereka terima harta Daripada mana? Daripada Baitul mal Banyak dia terima harta Subhanallah Di perjalanan Orang yang terima harta ini Katanya Eh Satu negeri ini Tak ada orang Minta-minta kecuali aku Takkan aku paling teruk Daripada mereka Semua ini Yang tak ada minta-minta Kepada Baitul mal Kecuali aku seorang Dia malu Patah balik Baitul mal Ya Baitul mal Saya tak mau duit Ini dia kasih balik Kepada Baitul mal Kata Baitul mal Mengatakan Kami tak ambil balik Apa yang kami dah bagi Duit saling tolak Sekarang duit Tak boleh keluar Simpan terus Tak ada orang Tolak duit La ilaha illallah Itu orang Yang terima harta Daripada Baitul mal Saat dikasih balik Kepada Baitul mal Baitul mal tak nak terima Dia pun pergi Cari orang yang nak terima Bagi sini Hantar kepada orang ini Tak mau terima Last sekali apa dia buat Dia pergi sungai Dicampak di sungai Nak beritahu Tak ada nilainya Harta satu zaman Nanti bila mana Orang punya sifat Kana'ah Dengan cukup Apa yang ada Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu zaman Akan berlaku Masa itu Tak ada lagi Orang nak dapat Pahala sedekah Apa sebab Tak ada orang Nak terima sedekah Sebelum masa itu terjadi Bersedekahlah kamu Kata Nabi Bersedekahlah kamu Karena akan datang Satu zaman Seseorang itu Bila mana ingin bersedekah Fala yajit man yakbaluha Tak ada orang yang Mau terima Yaqulur rajul Seorang berkata Lau jitab biha bil amsi Laqabil tuha Kalau kamu datang Kepada saya semalam Semalam saya perlu Saya akan terima Dengan demikian Jangan menunda Di dalam beramal Orang Kalau perlu Kepada Sedekah hari ini Jangan tunda Esok atau minggu depan Esok minggu depan Mungkin dia tak perlu Satu hari Baginda Rasulullah Salah saya ada pada salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terus Bangkit lari Bergerak dengan pantas Ke rumahnya Para sahabat risau Apa jadi kepada Nabi Tak biasanya Biasanya lepas salat Duduk zikir Ini tidak Langsung masuk Dalam keadaan pucat Kemudian Tak lama keluar balik Dan dalam keadaan Muka yang berseri-seri Katanya Setelah ditanya Ya Rasulullah Apa gerangan kau tadi Bangkit laju Dan nampak macam Gelisah Katanya Ya masih ada Baki di rumah Berapa dinar Atau berapa dirham Daripada duit Yang belum diberikan Kepada orang yang berhak Untuk menerimanya Aku risau Yang risau belum sempat Innalillah wa inna illa rajin Kepada orang yang berhak